Hai Dikadik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelasan Awan. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari Kurikulum Merdeka. Di bab 2 kita akan membahas Menjaga Kesehatan. Halaman 35 sampai 36 kita akan membahas kalimat dengan kombinasi SPO. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar Adikadik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah Adikadik, sebelum kita mulai, Kak Rina mau mengingatkan bagi yang ingin les Bahasa Inggris, nanti bisa tanya-tanya lewat DMIG atau bisa juga nanti lihat daftar kelas yang ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah Kak Rina taruh di kolom deskripsi. Nah kita lihat di sini Adikadik, ini ada kalimat, Kadek menyimpan kaca matanya. Ini adalah konsep kalimat SPOK, ya. Yang subyeknya adalah kadek, predikatnya adalah menyimpan, obyeknya adalah kaca matanya. Nah kita akan menulis lima kalimat yang memiliki subyek, predikat, dan obyek di buku tulis kalian. Di sini, nanti Adikadik tulis di buku latihan, Kak Rina akan taruh di sini ya. Contoh yang pertama, kalimat yang memiliki subyek, predikat, dan obyek. Misalnya di sini Kak Rina mau pakai nama Rina belajar bahasa Indonesia. Ini adalah subyek, ini adalah predikatnya, bahasa Indonesia adalah obyeknya. Lalu misalnya Dhani memakan donat. Subyek, predikat, obyek. Dhani ini subyeknya, memakan adalah predikatnya, donat adalah obyeknya. Yang ketiga, nanti Adikadik boleh kok bikin kalimat sendiri ya, mengarang sendiri. Yang penting contoh dari Kak Rina ini dilihat. Jadi subyeknya yang seperti apa, predikatnya yang seperti apa, dan pre-apa obyeknya seperti apa. Yang ketiga, Kak Rina akan berikan contoh. Riri membaca buku bahasa Inggris. Nah, nggak muat nih. Nyambung ke sini ya. Bahasa Inggris. Nah, ya. Lalu yang keempat, O ini Riri adalah subyeknya, membaca adalah predikatnya, buku bahasa Inggris adalah obyeknya. Kemudian berikutnya, subyeknya kita bisa bikin kadek. Kadek membantu mencuci piring. Kadek subyeknya, membantu adalah predikatnya, mencuci piring adalah obyeknya. Terakhir, contoh Kak Rina, apa ya, kansa, tersandung, ya, tersandung, ya, tersandung, eh, trotowar misalnya. Trotowar itu yang buat, apa, kita berjalan di pinggir jalan ya, adik-adik ya. Kansa, tersandung, trotowar. Nah, kansa adalah subyeknya, tersandung adalah predikatnya, trotowar adalah obyeknya. Nah, sekarang dalam kegiatan ini, kalian belajar menuliskan kalimat dengan kombinasi subyek, predikat, dan obyek. Nah, sekarang setelah menyimak kacamata kadek, kita akan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan kadek di ruang dokter? Nah, ceritanya ada di awal ya, adik-adik ya, cukup jauh, tapi nggak apa-apa, kita akan jawab ini. Kak Rina jawabnya di sebelah kanan. Nomor satu, apa yang dilakukan kadek di ruang dokter? Ya, memeriksakan, memeriksakan matanya. Lalu yang nomor dua, mengapa kadek tidak mau memakai kacamata? Karena malu ya, malu. Dapatkah kadek melihat dengan jelas tanpa kacamata? Tentunya tidak, tidak bisa. Mengapa akhirnya kadek mau memakai kacamata? Karena dengan memakai kacamata, semua terlihat jelas. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya, adik-adik, sampai halaman 36 ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris bisa tanya-tanya dulu di DMIG atau bisa lihat daftar paket kelas yang ada di formulir pendaftarannya ya. Nah, untuk saat ini, jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton!